Selamat malam berkat Tuhan, kita memasuki hari Minggu Biasa ke-7, pesan bacaan Injil hari Minggu Biasa ke-7 adalah kita diharapkan atau berusaha untuk mengasih bukan yang berbuat baik tetapi sebaliknya, itu bahkan harus mengasih musuh yang membenci kita. Bila kita mengutuk kita, bila kita ditampar pipi kita, kita berikan pipi yang lain. Bila mengambil barang kita, tidak mengembalikan, ya sudah kita relakan. Ini perintah tidak mudah, tidak masuk akal, naif itu secara pandangan duniawi. Tapi dalam pandangan rohani, sekali lagi, kita bisa melihat atau mencantau figur Daud. Daud itu, ya setelahnya ada kesempatan membunuh Saul yang membenci dia, ingin membunuh Daud, namun Saul tidak melakukan. Karena bukan karena takut pada Saul, sudah berapa kali, berkali-kali dia ada kesempatan peluang membunuh, tapi dia tidak membunuh. Karena takut Tuhan, takut di sini adalah mencintai Tuhan, itu artinya takut. Jadi, Daud ini kemauan bebas, tidak ditekan, tidak dapat tekanan di bawah tekanan Tuhan, tapi dengan kemauan bebas, ingin mencintai Tuhan sepenuhnya dengan mengasih musuhnya, mengasih Daud. Itu, itulah dia bisa mengendalikan diri, ya terlalu ingat akan Tuhan yang berbelas kasih. Ya, maka Daud bisa dikatakan di satu pihak, ya pendosa, ya, the sinner, dan the lover, ya pendosa, dia mengakui, dan pencinta, ya. Nah, figur yang dari perjalanan baru, Tuhan Yesus sendiri, ya, Tuhan Yesus sendiri ketika dikayu salib, Ya, apa-apa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini, mendoakan yang membunuh, mendoakan yang membenci, mendoakan yang menghakimi. Ya, Tuhan Yesus mendoakan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ini. Jadi, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar wacana saja menyampaikan pernyataan dan perintah, tapi dia sendiri melaksanakannya. Dan juga santo-santa, orang bernyatakan beriman, juga belajar dari Yesus. Mengampuni mereka yang sungguh-sungguh membenci, memusuhi, bahkan membunuh. Ini bukan sekedar omongan kosong, isapan jempol tadi. Suatu pergumulan, suatu tantangan, suatu nilai keutamaan harus dikejar oleh setiap orang. Karena kita diharapkan, andalah engkau sempurna seperti Bapak, di surga sempurna adanya. Ya, berkat Tuhan.